Intro Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Halo semuanya, perkenalkan kami Masih suai satu program studi Akuntansi Universitas Stadulaco Kali ini kita berkesempatan Untuk membahas Sebuah tugas kuliah Yang diberikan oleh dosen kami Kali ini, oh iya mata kuliah Etika profesi dan bisnis Kali ini kita akan membahas Materi teori keagenan Jadi Kali ini Kita ingin menjelaskan Apa sih teori keagenan itu Oh iya sebelumnya, perkenalkan diri dulu Kita dari kelompok 3 Anggotanya itu ada 3 orang Yang pertama saya, Mamatofi Kurniawan Teman saya Widya Berat TV Dan saya Adi Fusuku Langsung aja ya Kita masuk ke materinya Baik Apa sih teori keagenan itu Jadi teori keagenan itu Akan dijelaskan oleh teman saya Widya silahkan Teori keagenan itu Mendiskripsikan hubungan Antara pemegang saham Sebagai prinsipal Dan manajemen sebagai agen Jadi manajemen merupakan Pihak yang dikontrak oleh Pemegang saham untuk bekerja Demi kepentingan pemegang saham Karena mereka dipilih Maka pihak manajemen Harus mempertanggungjawabkan Semua pekerjaannya Kepada pemegang saham Dalam teori keagenan ini Ada 8 persepsi Yang pertama itu Perspektif ekonomi Yang kedua Moral Hazard Yang ketiga Perspektif bisnis Yang keempat Perspektif organisasi Yang kelima Perspektif manajemen Yang keenam Perspektif kontrak Ketujuh Perspektif regulasi Dan yang terakhir Perspektif etika Oke Untuk penjelasan Dari tiap perspektifnya itu Kita akan Membagi ya Untuk penjelasan pertama Mungkin akan dijelaskan oleh Anissa Persilahkan Yang pertama adalah Perspektif ekonomi Perspektif ekonomi Adalah bisnis Adalah kegiatan ekonomis Yang terjadi disini Adalah Adanya Interaksi Antara produsen Atau perusahaan Dengan pekerja Produsen Dengan konsumen Produsen Dengan produsen Dalam sebuah organisasi Kegiatan antara manusia Ini adalah Bertujuan Untuk mencari untung Maka dari itu Kegiatan ini disebut Kegiatan ekonomis Pencarian keuntungan Dalam bisnis Tidak bersifat Sepihak Tetapi dilakukan Melalui interaksi Yang melibatkan Berbagai pihak Dari sudut pandang Ekonomis Bisnis adalah Bisnis yang Bukan saja Menguntungkan Tetapi juga Bisnis yang berkualitas Moral hazard Moral hazard Adalah akar Untuk menciptakan Berbagai bahaya Atau hazard Yang lain Di tempat kerja Seperti hazard Perilaku Hazard Keselamatan Kerja Hazard Dalam mengawasi Dan mengelola Bahan baku Kimia Atau biologi Di tempat kerja Dan berbagai macam Hazard lainnya Yang berpotensi Mengundang Kerugian Untuk perusahaan Dan stakeholder Perspektif Bisnis Selaku Kegiatan ekonomis Bisnis selalu Sudah dipraktekan Sepanjang sejarah Selaku profesi Bisnis merupakan Sesuatu yang baru Karena sekarang Tersedia pelatihan Pendidikan Dan pelitian Khusus Untuk memperoleh Keterampilan Di bidang itu Kesanggupan Alami saja Tidak lagi Mencukupi Untuk memimpin Sebuah perusahaan Modern Dan bagaimana Perlakuan pada Etika Sejak beberapa Dekade terakhir ini Berangsur-angsur Mulai diakui Pula pentingnya Etika dalam Bisnis Dan karena itu Serantak juga Dalam pendidikan Untuk profesi Dalam bisnis Dibandingkan Dengan segala Usaha Dan program Yang diadakan Untuk meningkatkan Kemampuan Manajemen Dalam bisnis Perhatian Bagi etika Dalam bisnis Masih sangat Terbatas Tetapi Yang penting Adalah Bahwa Peranah etika Mulai diakui Dan diperhatikan Perspektif Organisasi Organisasi Terdiri dari Kelompok orang Secara sadar Membuat Perikatan formal Bersistem hubungan Antara atasan Dan bawahan Yang bertujuan Bekerjasama Mencapai tujuan Kesejahteraan Ekonomi Bersama-sama Unsur Organisasi Antara lain Yang pertama Sekelompok manusia Yang kedua Perikatan formal Sadar Sukarela Yang ketiga Terdapat Hierarki Kewenangan Sederhana Dan kompleks Tergantung Ukuran Organisasi Yang keempat Organisasi Dibentuk sebagai Alat pencapaian Tujuan Yang kelima Kegiatan pencapaian Tujuan Dilaksanakan Secara kerjasama Perspektif Manajemen Manajemen menyelesaikan Masalah-masalah Bisnis Dalam lingkungan Bisnis Mereka membuat Strategi Organisasi Untuk Merespon Dan mereka Mengalokasikan Sumber daya Manusia Dan keuangan Untuk mencapai Strategi Dan Memkoordinasikan Pekerjaan Mereka juga Harus melatih Kepemimpinan Yang bertanggung jawab Perspektif Kontrak Menurut pandangan kontrak Tentang tugas usaha bisnis Terhadap konsumen Hubungan antara perusahaan Dengan konsumen Pada dasarnya merupakan Hubungan kontraktual Dan kewajiban moral perusahaan Pada konsumen Adalah seperti yang diberikan Dalam hubungan kontraktual Pandangan ini menyebutkan bahwa Saat konsumen Membeli sebuah produk Konsumen Secara sukarela Menyetujui kontrak penjualan Dengan perusahaan Pihak perusahaan Pihak perusahaan Secara sukarela Dan sadar Setuju untuk memberikan Sebuah produk Pada konsumen Dengan karakteristik Tertentu Dan konsumen Dengan sukarela Dan sadar Setuju membayar Sejumlah uang Pada perusahaan Untuk produk tersebut Teori ini Memberikan gambaran Bahwa perusahaan Memiliki empat Kewajiban moral utama Yang pertama Kewajiban dasar Untuk memenuhi Isi perjanjian penjualan Yang kedua Kewajiban untuk Memahami sifat produk Yang ketiga Menghindari Misrepresentasi Dan yang terakhir Menghindari Penggunaan paksaan Atau pengaruh Jadi Teori kontrak ini Mengimplikasikan bahwa Jika konsumen Memiliki banyak Kesempatan Untuk memeriksa produk Beserta Pernyataan penolakan Jaminan Dan dengan sukarela Menyetujuinya Maka diasumsikan Bertanggung jawab Atas cacat Atau kerusakan Yang disebutkan Dalam pernyataan penolakan Serta semua kerusakan Yang mungkin terlewat Di saat pemeriksanya Asumsi penjual Dan pembeli Adalah sama Dalam perjanjian penjualan Kedua belah pihak Harus mengetahui Apa yang mereka lakukan Dan tidak ada yang memaksa Kenyataannya Pembeli dan penjual Tidak sejajar Atau setara Seperti yang diasumsikan Seorang konsumen Yang harus membeli Ratusan jenis komoditas Tidak bisa berhadap Mengetahui segala sesuatu Tentang semua produk tersebut Seperti penutusan Yang khusus Memproduksi produk Konsumen Tidak memiliki kekalian Ataupun waktu Untuk memperoleh Dan memproses informasi Untuk dipakai Sebagai dasar Membuat keputusan Selanjutnya Perspektif regulasi Kata regulasi bisnis Berasal dari dua kata Yaitu regulasi Dan bisnis Regulasi merupakan Sesuatu yang tidak Bebas nilai Karena di dalam Proses pembuatannya Pasti terdapat Tarik menarik Yang kuat Antara kepentingan publik Pemilik modal Dan pemerintah Sedangkan bisnis Merupakan suatu Organisasi Yang menjual Barang atau Jasa Kepada konsumen Bisnis lainnya Yang mendapatkan Laban Jadi Pengertian regulasi bisnis Adalah proses Pengaturan Dan pemberian Batasan Untuk sebuah bisnis Dari sudut Pandang pemerintah Regulasi bisnis Adalah aturan-aturan Dan kebijakan Khusus yang diberlakukan Untuk memastikan Pertumbuhan bisnis Di masyarakat Terarah Dan menuju Ke arah yang lebih baik Dan saling Menguntungkan Dan yang terakhir Perspektif etika Etika sebagai rambu-rambu Dalam suatu kelompok masyarakat Akan dapat membimbing Dan mengingatkan anggotanya Kepada suatu tindakan Yang terpuji Yang harus selalu dipatuhi Dan dilaksanakan Etika di dalam bisnis Sudah tentu harus disepakati Oleh orang-orang Yang berada dalam kelompok bisnis Serta kelompok yang terkait lainnya Dalam menciptakan etika bisnis Ada beberapa hal Yang perlu diperhatikan Antara lain Satu Pengendalian diri Dua Pengembangan tanggung jawab sosial Tiga Mempertahankan jati diri Dan tidak mudah Untuk terompak-amping Oleh pesatnya Perkembangan informasi Dan teknologi Empat Menciptakan persaingan yang sehat Lima Menghindari sifat Kong-kali-kong Koneksi Kolusi Dan komisi Enam Menemukan sikap saling percaya Antara golongan pengusaha kuat Dan golongan pengusaha kebawah Dan yang terakhir Konsekuen dan konsisten Dengan aturan main Yang telah disepakati bersama Oke Kita juga disini mempunyai contoh kasus Seorang pengusaha warnet Yang tidak bisa mengelola Dan berjaga warnet Yang dimiliki Karena kesibukannya Jadi pemilik warnet Disini disebut sebagai prinsipal Kemudian menyuruh orang lain Untuk mengelola warnetnya Menjaga siang dan malam Orang yang ditunjuk ini Bertindak sebagai agen Dari pemilik warnet Sebagai orang yang disuruh Agen punya kewenangan Mengelola warnet Agen akan mendapatkan Kembalan untuk gaji Dan dia harus bertanggung jawab Kepada pemilik warnetnya Atau postnya Lalu Apa menariknya hubungan Antara agen dan prinsipal Sampai harus ada teori agensi Atau teori keagenan Itu kan hanya hubungan kerja sama semata Atasan dan bawahan Nah Koinnya Dalam setiap hubungan Potensi masalah akan selalu ada Hubungan apapun itu Termasuk hubungan agen dan prinsipal itu sendiri Terlebih Di perusahaan skala besar Yang bahkan muncul Biaya yang harus dikeluarkan Hanya untuk mengawasinya Nah Itu tadi penjelasan Soal perspektif-perspektif Yang dibahas Di teori keagenan Jadi Kesimpulannya Jadi teori keagenan Berfungsi untuk menganalisa Dan menemukan solusi terhadap Masalah-masalah yang ada dalam hubungan keagenan Antara manajemen dan pemegang saham Pada singkat usaha yang masih kecil Seperti usaha warnet tadi Pemilik masih bisa mengelola sendiri warnet Yang dia miliki Kalaupun harus memperkerjakan agen Untuk menjaganya Pengawasannya masih mudah Yang mengelola warnet mungkin maksimal hanya dua orang Mengawasi dua orang tersebut Masih gampang Walaupun ada potensi konflik Kecerangan Dan yang lainnya yang bisa merugikan Namun Bagaimana jika skala usaha Yang lebih besar Masif Ada jutaan kegiatan yang dilakukan Dan terdiri dari banyak komponen Dan sistem yang rumit Seperti perusahaan besar Cara mengawasinya pasti lebih susah Potensi adanya masalah kian besar Bahkan perlu jaya hanya untuk mengawasi agen tersebut Nah itu tadi adalah hasil dari penjelasan kami Sedikit penjelasan dari kami Soal teori keagenan Kami memohon maaf Jika dalam penjelasan kami Masih terdapat kekurangan Atau kesalahan Di sini kami akan belajar terus Dan mungkin akan kita perbaiki Di video-video yang selanjutnya Tentang materi-materi yang akan datang lagi Cukup sekian video dari kami Kami berterima kasih sudah menonton Dan kami memohon maaf sekali lagi Jika terdapat kesalahan Salam Salam dari kami kelompok tiar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Nah yang selanjutnya perspektif kontrak Menurut pandangan kontrak tentang tugas usaha bisnis Kenapa kau men Yang ketiga menghindari Misrepresentasi Yang keempat menghindari Penggunaan paksaan atau pengaruh Penggunaan paksaan 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 Penggunaan paksaan